Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami di Fadhul Korib Channel, channel yang selalu membahas persoalan-persoalan hukum dalam bahasa yang sederhana. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itulah yang kemudian di dalam dunia hukum dikenal sebagai Azaz Pakta Sanservanda. Artinya, kedua bulan pihak yang membuat perjanjian tersebut wajib mentaati dan melaksanakan isi daripada perjanjian yang telah dibuatnya itu. Dengan catatan, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya persetujuan daripada kedua belah pihak. Hal ini rekan-rekan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Lantas, bagaimana jika salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak? Apakah hal itu termasuk uang prestasi atau perbuatan melawan hukum? Terkait pembatalan perjanjian secara sepihak, Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 4 tahun 2018 menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, jika rekan-rekan mengalami pemutusan perjanjian secara sepihak, maka rekan-rekan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi terhadap salah satu pihak yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut. Baik rekan-rekan, sekian video kali ini. Wassalam. Terima kasih sudah mampir di Fadul Qadib Channel dan semoga bermanfaat.